Oke, teman-teman kita ngomong, ngobrol-ngobrol sama Judika. Judika, di masa pandemi ini, gue perhatiin Instagram lu, pas gue perhatiin juga di postingan-postingan lu, lu tuh sudah merilis 7 lagu di masa pandemi ini. Ini apa dan kenapa lu bisa sedemikan produktif di masa pandemi ini? Infonya salah, Mas. Tuh kan, dan tadi gue bilang, ini menciptakan 7 lagu. Bukan merilis 7 lagu, baru 2 lagu yang dirilis. Iya, gimana? Mas, kalau kayak Oprah di luar sana, semua datanya tuh udah valid gitu. Nggak ada yang Mbak Oprah salah tuh nggak hati. Zawra, lain kali yang baik ya. Nah, dia telah menciptakan 7 lagu yang sudah dirilis 2 lagu. Bener ya? Kenapa sih produktif? Intinya kan produktif gitu loh. Iya, tapi itu kan infonya salah. Kalau udah rilis 7 lagu, nanti fans gue nanya, Mana kok 7 lagu nggak ada gitu loh. Apa judulnya? Tak mungkin bersama. Sama tersenyumlah sobat. 5 lagu yang belum dirilis tuh apa? Boleh nggak teman-teman Arraso & Frank di rumah tau nih? Jadi, 2 lagu kan udah rilis, Mas. Jadi, 5 lagu ini sebenarnya tempatnya udah... 1 lagu ini udah dipakai Ria juga, Ria Ricis. Oh, luar biasa Ria Ricis. Karena kemarin datang ke sana, dia kebetulan ada rencana mau nikah. Tadinya aku mau rilis secepatnya lagu ini. Tapi karena dia suka lagunya, jadi aku akan rilis waktu dia nikah. Oh, dia tuh mau nikah ya? Dia mau nikah. Rencana ya? Sama siapa? Sama pacarnya. Iya, maksudnya sama orangnya. Aku nggak tau. Masih katanya masih... Tentatif. Di rahasiakan. Judulnya apa ya? Kalau boleh disebutin tadi. Teman hidup. Kalau yang buat Ria Ricis. Oke. Tapi yang mau keluar sebentar lagi itu putus atau terus? Lagu lu tuh kok sedih-sedih terus. Mama, papa larang. Terus ini sekarang putus atau terus. Apa emang hidup lu tuh semenyedihkan itu Jud? Ya, sebenarnya sih dibilang menyedihkan nggak. Tapi banyak hal-hal yang terjadi di hidup gue yang menyedihkan itu bisa gue curahkan. Lebih gampang mencurahkan hal-hal yang sedih daripada yang gembira itu. Kayak aku yang tersakiti. Nah, kayak gitu-gitu. Kenapa sih? Mama, papa larang. Nah, menurut lu di antara semua lagu-lagu lu tuh yang galau-galau dan pedih-pedih itu yang paling galau buat lu mana? Kalau tiap nyanyi tuh kayak masih berasa merindingnya, berasa galaunya itu yang mana? Mama, papa larang. Tetap ya? Iya. Meskipun sekarang udah setuju ya? Ya, iya. Benar. Kenapa? Karena 6 tahun gue berjuang, Mas. Jadi di lagu yang se-4 menitan itu, itu semua perjuangan gue selama 6 tahun tuh ada di situ. Mendapatkan restu itu. Dan sampai sekarang pun respon masyarakat yang ngalamin itu selalu tiap hari DM ada. Gimana caranya Mas Judika, bisa diterima aku lagi begini. Itu benar-benar hidup gitu. Lagu itu selalu kita dinyanyikan, selalu ada nyawa baru-nyawa baru. Setiap orang, setiap harinya ada orang-orang yang dilarang oleh mama-papanya untuk menjalin sebuah hubungan. Dengan background yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Iya, iya. Jud, gak heran ya, lu sampai dijuluki Prince of Galau.